Tak dipungkiri memang banyak selebriti Korea yang memiliki wajah tampan dan berparas ayu. Meski begitu tidak semua dari mereka sudah tampan dan cantik sejak lahir, melainkan karena mereka sering melakukan perawatan dan bahkan banyak pula yang melakukan operasi plastik. Dan yang lebih mengejutkan lagi adalah terdapat dari sebagian mereka yang rela mengubah jenis laminnya agar jadi wanita cantik. Darf Kornhoff tidak penasaran dan bertanya-tanya dengan artis tersebut. Berikut beberapa artis Korea ini ternyata seorang transgender. Harisu Lee Young Eun atau yang familiar disapa dengan Harisu menjadi salah satu artis Korea yang paling tenar pada masanya, tepatnya di era 2000-an. Suatu hal yang membuat demikian karena dirinya termasuk pada artis yang multitalenta. Ia tidak hanya pandai bernyanyi, melainkan juga eksis sebagai seorang pemain seni peran dan juga model. Ditopang pula dengan raut wajahnya yang cantik membuat dirinya dielulukan oleh banyak orang. Namun siapa sangka dibalik kecantikan dan keindahan tubuh yang dimiliki olehnya adalah karena hasil permakan. Lebih jelasnya dia adalah seorang pria yang memutuskan menjadi seorang transgender. Dilansir dari intipseleb.com bahwa Harisu memilih mengubah jenis laminnya menjadi wanita pada tahun 1995 silam. Meski diketahui dia adalah seorang transgender, akan tetapi banyak pria yang berupaya mendekatinya. Bahkan dia juga pernah menikah dengan Mickey Yang pada tahun 2007 dan bercerai pada tahun 2017. Joy Hanbit Siapa yang tak tertegun dan terpesona melihat artis yang satu ini? Sebab di samping dirinya memiliki wajah yang cantik, artis dengan tinggi badan 1,83 meter ini juga memiliki postur tubuh yang aduhai. Gendati demikian jangan sampai tertipu dengan kecantikannya, dikarenakan dia adalah seorang transgender. Menurut berita yang beredar, jika dirinya lahir dengan nama Joy Hanjin. Kemudian setelah merubah jenis laminnya jadi wanita pada tahun 2006, dia pun merubah namanya jadi Joy Hanbit. Joy sendiri adalah seorang model yang sempat tenar lewat real band Mercury. Dan salah satu lagu yang turut melambungkan namanya adalah Don't Stop. Li Xion Selebriti kelahiran Korea Selatan pada tanggal 24 Juli tahun 1980 ini semula dikenal sebagai daya hak yang berprofesi sebagai model. Dan kala itu dirinya masih berjenis klamit laki-laki. Akan tetapi pada saat tampil di atas panggung catwalk, dia kerap kali menampilkan pakaian wanita. Seiring waktu berlalu, ia pun memutuskan mengubah jenis laminnya menjadi perempuan, tepatnya pada tahun 2007 silam, dan merubah namanya menjadi Li Xion. Setelah menjadi transgender, banyak orang yang dibuat pangling olehnya sebab kecantikannya di atas rata-rata. Sene Sene juga menjadi bagian dari artis transgender yang kecantikannya bikin gagal fokus. Selebriti yang satu ini memberanikan diri mengubah jenis kelaminnya lantaran transpirasi dari sang idola, Harisu. Setelah jadi seorang transgender, Sene berkesempatan bergabung dengan grup lady yang kala itu termasuk pada salah satu grup vokal yang cukup eksis. Namun sayang sekali setelah sempat muncet lewat album Slough Title pada tahun 2005, grup tersebut pada akhirnya bubar pada awal tahun 2017. Banyak yang tak menyangka jika artis yang satu ini adalah seorang transgender, sebab semua yang melekat pada dirinya sama persis dengan perempuan Tulen. Bahkan saking cantiknya, Jang hingga dijuluki sebagai Harisu kedua. Setelah sempat menyembunyikan jenis kelamin miliknya, pada akhirnya terungkap juga ke publik, tepatnya setelah dirinya tampil dalam sebuah acara Game for Truths. Terima kasih telah menonton!